Oke, sistematika dari bab ya, selalu tadi lihat ada gambaran umum ya, ada gambaran kom, standar, maksud putuan dan sebagainya ya. Jadi bab dua ini dibagi dari sub-bub, yaitu hak masyarakat, informasi, penelitian, dan donasi organ. Semuanya ada 30 standar dan ada 100 elemen, tapi kita nanti tidak akan kita pilih ya, oleh karena serupa tidak sama. Saya akan membawakan ini lain dengan sub-bub, yaitu seperti ini. Jadi dari jumlahnya, jumlahnya ada 30 standar, ada 100 elemen, tapi kalau kita lihat, ada 11 hak pasien dan keluarga. Dan nanti ada anaknya, anak-anaknya sampai 30, sebelumnya pokoknya adalah seles. Gambaran umumnya, ini penting sekali, karena kita untuk bisa mengerti daripada bab ini, kita harus mengerti dulu gambaran umumnya. Bahwa setiap pasien juga adalah lain, unik. Dan rumah sakit harus membangun kepercayaan dengan pasien. Kalau tidak ada kepercayaan dengan pasien, saya rasa akan sangat selek sekali untuk rumah sakit. Dan komunikasi harus dibangun dan terbuka, sehingga apa-apa yang harus dilakukan untuk rumah sakit, dan hak pasien harus dikemukakan. Hasil payangan pasien akan sangat meningkat. Dan bertambah baik, apabila pasien dan keluarga diikut sertakan di dalam perusahaan bayangan. Untuk meningkatkan hak pasien ini, maka rumah sakit harus memilihkan hak tersebut. Haknya ini banyak sekali. Jadi rumah sakit sekali lagi harus mempunyai daftar hak apa saja yang dipunyai pasien. Tapi juga jangan lupa wajiban apa yang pasien harus selesaikan dengan pasien. Kedua, kalau sudah ada hak pasien, maka kita harus mendidik pasien. Tidak hanya pasien yang mendidik, tetapi juga staff kita. Supaya staff kita mengerti tentang hak-hak pasien dan apa yang harus dilakukan untuk menghormati hak mereka. Staff DPDJ untuk mengerti dan menghormati, daripada nilai-nilai yang dipunyai oleh pasien. Bab ini mengumumkan maupun benar-benar dan mengidentifikasi, melindungi dan mengungkapkan hak pasien. Dua, memberitahukan pasien maka mereka. Melibatkan keluarga pasien dalam keputusan, ya. Melibatkan pasien dan keluarganya dalam keputusan pelaksanaan. Dan mendapatkan kesetuaan tindakan atau kompenser dan hentikan staff tentang hak pasien. Bagaimana proses itu dilaksanakan? Itu harus sesuai dengan peraturan dan keuntungan. Bagaimana rumah sakit mendidikan pelayanan kesehatan dengan cara yang wajah, sesuai dengan kerangka dan dengan pembiayaan kesehatan. Dan berisi hak pasien dan keluarganya yang berkaitan dengan pembiayaan atau kesehatan yang berawak. Standar pasien. Satu adalah rumah sakit bertanggung jawab untuk memberikan proses dan mendukung hak pasien dan keluarga, 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 keluarga. Jadi, dia harus mempunyai. Hak harus mengatakan. Haknya apa saja? Dan rumah sakit harus mendukung. Dalam selama ketiga pelayanan. Yang kedua adalah rumah sakit mendukung hak pasien dan keluarga untuk berpartisipasi. Jadi, dia pasien diberikan satu pendidikan. Informasi mengenai penyakitnya, pihak dosennya, rencana pelayanan dan keuntungan. Sehingga pasien berpartisipasi dalam proses pelayanan. Tambah tiga, rumah sakit memberikan penjelasan kepada pasien dan keluarga. Dengan proses untuk menerima dan bertindak. Menerima dan bertindak dalam peluang. Konflik dan perbedaan pendapat pasien dan keluarga pasien. Jadi, rumah sakit harus diberikan penjelasan. Dan ini harus dilakukan dengan segala proses yang segala. Untuk apabila ada keluhan-keluhan atau konflik antara pasien dan rumah sakit. Setelah rumah sakit harus diberikan penjelasan. Dan peran mereka dalam menjelaskan nilai-nilai dan kepercayaan pasien untuk melindungi hak pasien. Jadi, justru ini sangat penting. Oleh karena, setelah rumah sakit harus betul-betul tahu mengenai ala hak daripada pasien. Dan setelah mereka mempunyai penjelasan untuk menghormati hak-hak. Standar lima, HPK lima. Setiap pasien dijelaskan mengenai hak-hak tanpa menjawab mereka dengan cara dan rasa yang dapat mereka paham. Jadi, kita di dalam akan memberikan suatu penjelasan kepada pasien. Tentu kita akan menghadapi satu assessment awal. Tentang pendidikannya, tentang tata-tara, tentang bahasanya, tentang kemampuan biasa penjelasan, dan nilai-nilainya. Setelah itu, kita harus menghormati suatu strategi untuk memberikan penjelasan sehingga bisa diberikan masing-masing. Standar enam, pernyataan kemampuan konsen dari pasien dilakukan melalui suatu proses. Jadi, saya rasa ini di tanda selama adat. Bahwa inkompuan konsen didapatkan setelah pasien memberikan penjelasan ke dalam kelas. oleh mereka yang kompeten memberikan penjelasan. Tangga tujuh, rumah sakit memberikan penjelasan kepada pasien dan keluarganya tentang bagaimana cara mendapatkan akses ke penelitian klinis. Jadi, kalau misalkan pasien dirawat dengan diabetes mediter, misalkan dengan DM. Terus di rumah sakit ada suatu penelitian tentang diabetes mediter. Maka harusnya diberikan suatu informasi, penjelasan bagaimana untuk masuk untuk dalam penelitian. dan juga harus diberikan penjelasan risiko-risikonya. Dan juga diberikan penjelasan bahwa boleh kalau tidak suatu nanti mengundurkan diri tanpa mengurangi hak pasien untuk terus berubah di diabetes mediter. HPK 8, informasi yang diperoleh sebelum pasien berhati pasif dalam penelitian. Jadi, kalau pasien akan masuk dalam penelitian, maka dia harus betul-betul dijelaskan. diberikan informasi, sehingga nanti pasien bisa memutuskan apakah dia masuk atau tidak. Tentang 9, dalam risiko, rumah sakit memiliki sebuah komite atau mekanisme lain untuk melakukan pengawasan atas semua penelitian rumah sakit tersebut dan melibatkan manusia seperti sebuah objek. Jadi, kalau misalkan pasien, dia diikut sertakan dalam penelitian, maka rumah sakit juga harus memiliki suatu komite yang meneliti tentang protokol dari penelitian. Baik, apa itu, manfaat-manfaat untuk pasien, dan apa saja yang nanti akan menjadi risiko bagi pasien. Itu harus diteliti oleh komite yang ada di rumah sakit. Standar 10, donasi organ. Jadi, di sini rumah sakit harus memberikan penjelasan kepada pasien dan keluarga yang mengetahui bagaimana memilih dan menyumbangkan organ dan jaringan pupuk. Ini kalau tadi penelitian, risiko, atau risiko, dan organ pupuk ada dilakukan di rumah sakit bapak-bapak dari bulu saya. Kalau tidak, maka ini tidak masuk ke dalam penilaian. Jadi, tidak usah harus melajakannya. Tetapi, kalau rumah sakit melaksanakan itu, maka rumah sakit harus melaksanakan tahap. Dan ini nanti akan ditilai pada waktu aktivitas ini. Juga, transplantasi. Kalau misalkan ada proses di rumah sakit, maka segala sesuatu yang berhubungan transplantasi itu harus diawasi oleh rumah sakit. Dapatan acuan atau udang-udang yang harus dipunyai oleh rumah sakit adalah 1. Udang-udang nomor 29 tahun 22A tentang praktek total. Pasal 45 ayat 3. A sampai E. Dan juga pasal 52 A sampai E. Yang kedua adalah undang-undang nomor 36 tahun 29 tentang kesehatan. Yaitu pasal 4 sampai 28. Dan undang-undang nomor 44 tahun 29 tentang masakit. Pasal 52 itu banyak sekali. Yaitu dari A sampai R. A-nya itu adalah pasien berhak mendapatkan suatu informasi mengenai status. statusnya, status kesehatannya. Dan yang R adalah pasien berhak membuat suatu teluan pelayanan rumah sakit yang tidak cocok dengan pikirannya. Lalu manual persetujuan. Ini yang tindakan coklat yang ditularkan dari konsep coklat Indonesia tahun 2000. Daftar panduan. Daftar panduan yang terjadi di rumah sakit adalah satu panduan pengumuman terjumpa privacy. Karena hak pasien adalah pada waktu assessment, pada waktu pemeriksaan ada privacy. Kadang-kadang tidak masuk. Tumatganya pun tidak boleh masuk. Ada pasien yang minta, saya tuan-tumat saat waktu saya diperiksa tuan-tumat. Atau pada waktu saya ditetapkan diagnoser, maka kompon diagnoser saya tidak ditetapkan oleh tuan-tumat. Panduan untuk melindungi apa? Kadang-kadang pasien membawa rumah sakit, masuk rumah sakit dengan gelang rocok. Dengan barang-barang berharga. Maka pasien menunjukkan apa itu? Rumah sakit harus ada pelindungan di rumah sakit. Panduan pelindungan di rumah sakit. Ini harus dilindungi dalam mereka-mereka yang mempunyai suatu ketenggungan di rumah sakit. Panduan penolakan resistrasi. Atau SPO penolakan resistrasi. Misalkan pasien sudah mau di resistrasi, tapi keluarganya tidak usah saja. Biar bapak saya berkurang dengan tenang. Nah, dalam keadaan ini rumah sakit harus mempunyai suatu panduan. Bagaimana mengatasi hal yang semacam ini. Ini suatu kontroversial. Rumah sakit tujuannya adalah membuat sehat. Tetapi pada waktu meloresitasi ada penolakan. Nah, ini harus ada nanti caranya untuk membuat sebuah kebijakan rumah sakit pertama. Kebijakan yang terdiri dari beberapa kolaborasi dari beberapa ahli. Dilihat dari beberapa sudut pandang. Untuk memberikan kebijakan dari teman-teman untuk menyusun kebijakan rumah sakit. Dari kebijakan nanti diturunkan. Dari kebijakan pertama, turunannya kan ada beberapa macam. Ada program, ada pedoman, ada panduan, ada SPO. Panduan perolakan pengobatan. Ya, serupa tidak sama. Panduan informasi hasil pengobatan. Terus panduan menanggapi tuan-tuan daripada pasien. Dan panduan pelayanan perohanian pasien. Soalnya tadi Pak Apis disampaikan kepada Pak Diko. Khususnya adalah pasien-pasien yang menghadapi masyarakat. Nah, ini daftar yang berhasil diri di rumah sakit. Satu, daftar hak dan pelajaran pasien serta keluarga ini. Dua, daftar informasi apa saja yang berhubungan dengan pelayanan yang kulit sampaikan kepada keluarga atau tidak. Atau berapa yang baik dalam situasi tertentu. Dok, penyakit saya jangan diketahui bisnis saya. Nah, kan. Jadi ada daftar benjakan dan pengobatan yang menurutkan setelah khusus. Di mana daftar tersebut dikembangkan atas kerjasama atau kolaborasi dari profesional-personal yang ada di dunia saya itu. Pelatihan atau sosialisasi ada yang harus ada di rumah sakit. Yaitu rumah sakit harus melatih staff. Jadi kalau rumah sakit juga ada kebijakan, ada FBO, ada panduan, ada program, maka rumah sakit harus melatih staff. Staff melatih, sebetulnya melatih dokter ini melatih dengan pendidikan. Oleh karena staff harus memahami, mengerti dan melaksanakan kepada pasien. Karena nanti pada waktu telusur, kita akan bertanya kepada pasien. Apakah staff sudah melatihkan sesuai dengan SPO. Dan kita tanya kepada staff, apakah betul-betul dia memahami SPO. Rumah sakit harus melatih staff terkait dengan kebijakan, dan prosedur menanggung nasi organ kalau ada di rumah sakit perempuan dan di dunia. Kalau tidak, tidak. Sosialisasi dan informasi seluruh perkembangan, kebijakan, dan standar pesudur kepada seluruh staff yang terkait. Jadi terasa titik yang berat itu adalah di rumah sakit itu. Kalau selama ini mungkin staff itu setelah rutin dia datang ke rumah sakit, bekerja. Tapi sekarang dia kalau ada kebijakan, ada SPO, ada pendoman, ada panduan, ya. Dari rumah sakit, dia harus bersama-sama. Kalau dulu anaknya belajar, sekarang harus duduk dengan anaknya belajar mengenai hak-hak baru, menanggung kebijakan mengenai SPO, panduan, dan pedoman. Proses yang ada di rumah sakit apa? Yaitu mengidentifikasi, melindungi, dan meningkatkan hak pasien dan keluarga. Memerintahukan pasien tentang hak pasien dan keluarga. Melibatkan keluarga pasien bila mungkin dalam keputusan tentang pelayanan. Empat, mendapatkan setujuan atau intervensen, dan pendidik staff. Ini sekali lagi, ini yang paling berat untuk dilakukan di rumah sakit. Sekarang saya akan mencuba standar. Tanah, hak pasien dan keluarga satu. Bunyinya rumah sakit bertanggung jawab untuk memberikan proses yang menentukan hak pasien dan keluarga selama dalam pelayanan. Maksudnya, pimpinan rumah sakit harus mengetahui dan menerti hak pasien dan keluarga, serta anggung jawab rumah sakit. Sesuai dengan undang-undang dan peraturan. Jadi, harus ada. Jadi, di sini, ya. Kalau dulu, POCJA, ya. Kalau yang dulu, ya. Ternyata, ya. Sekarang pimpinan harus tahu, ya. Undang-undang dan peraturan dan isinya yang berisi hak pasien dan keluarga. Pimpinan mengalahkan untuk memastikan ada seluruh staff bertanggung jawab untuk menentukan. Jadi, setelah dia tahu, maka dia harus sosialisasi pada staff semuanya untuk supaya staff dia tahu menekap pasien dan bagaimana informasi. Elemen penilaiannya. Para pemimpin rumah sakit melindungi dan mendapatkan, mengedepankan hak pasien dan keluarga. Yang kedua, para pemimpin rumah sakit memahami hak pasien dan keluarga. Yang ketiga, rumah sakit menghormati hak pasien. Dan dalam perubatan situasi, hak dan keluarganya untuk mendapatkan hak istimewa dalam menentukan informasi apa saja dan berhubungan dengan pelayanan yang boleh disampaikan kepada keluarga atau pihak lain dalam situasi tertentu. Jadi, di sini kita teruskan, staff memahami kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan hak pasien. Jadi, di sini sudah dituntun kita. Rumah sakit regulasinya apa ya? Ada kebijakan. Ya, terus ada prosedur. Jadi, di dalam penilaian ini, satu ada kebijakan, ada prosedur. Nanti pada waktu kita bertemu dengan staff rumah sakit, direktur dan staff, Direktur akan mengutarakan kebijakan yang tepat mengenai hak dan hak daripada pasien dan keluarga ini. Lalu, diturunkan regulasinya ke alamat penolongan proses atau programnya. Oleh karena rumah sakit harus mensosialisasikan, rumah sakit harus melatih staff. Nah, cara tarahnya bagaimana dan semuanya. Direktur harus bisa menseliterahkan di depan daripada servian. Ya, kalau dulu Direktur sudah to say hello kepada servian, terus boleh pergi jalan-jalan. Sekarang, Direktur harus duduk, menjelaskan kepada kita, ya, dan dia mengerti betul apa yang dikerjakan di rumah sakit. Jadi, mohon ini saudara-saudara Direktur sudah bersiap-siap dari sekarang untuk melaksanakan ini. Ya, kebijakan dan prosedur mengarahkan dan mendukung hak pasien dan keluarga dalam pelayanan rumah sakit. Tidak jelas, ya. Tulusernya. Nah, ya. Satu. Itu BP. BP apa? Singkatan apa? Pemancara dengan pasien. Ya. Kita datang kepada pasien, kita tanya. Informasi apa saja yang dijelaskan saat mendapat masyarakat. Masyarakat. Hak pasiennya itu sudah dikenalkan belum pada waktu dia mendapatkan menjadi pasien yang pertama kali masuk ke rumah sakit. Yang kedua. Ini, ya. Kalau wacara dengan penginan dan stop. Apa saja hak pasien tidak dirawat di rumah sakit? Nah. Harus di luar kepala, ya. Ya. Boleh baca. Boleh. Boleh baca. Ada, ada. Tidak mungkin. Udah apa semuanya, ya. Ya. Terus, yang kedua. Pemahaman staff. Ya. Atas kebijakan dan SDO. Jadi, staffnya itu sudah dilatih belum ini. Sehingga dia sudah paham belum. Ya. Informasi apa saja yang diberikan kepada pasien dan keluarga. Ya. Nah. Observasi di lopangan. Apa yang kita kerjakan? Tentu saja kita akan lihat perkaminis. Oleh karena semuanya tadi ditulis di dalam perkaminis. Ya. Ya. Lihat pertinan yang sudah dipertahankan oleh keluarga. Ya. Kalau keluarganya sudah dikasih tahu. Bu mohon tak tumpul. Ya. Jadi, disitu ada tandaannya bahwa rumah sakit sudah melaksanakan. Nah. Kebijakan tentang hak pasien dan keluarga harus ada. Ya. Ya. SPO-SPO yang dibutuhkan untuk melakati. Untuk mengunakan kebijakan tentang hak pasien dan keluarga. Nah. Ini kalau misalkan ini. Ya. Berita itu berlipungan. Untuk rumah sakit kecil. Kalau dokter. Kocok ya. Itu relatif lebih kapan dengan masing-kocok. Ya. Tapi kalau. Karena jumlah pasiennya mungkin dia sedikit. Tapi kalau masing-kocok kesal. Kita betul-betul akan kucitik daripada 10 pasien yang kita di tempat. Ya. Misalkan. Apakah merata atau tidak. Misalkan di bagian. Oh. Pak kesal kan. Ya. Di internal. Kita akan tanya 10 pasien. Berapa yang jawab? Kalau dia diinformasikan tentang hak dan haknya sebagai pasien. Ya. Terus sebagai anak. Sebagai penjalan. Sebagai pedang. Sebagai pedang. Ya. Kalau yang jawab. Selilai. Ya. Nilainya sepul. Kalau yang jawab. Antara. 2. Ya. 3. Ya. 3. Sampai 8. Nilainya 5. Kalau misalkan di bawah. 3. Nilainya 0. Sebetulnya nilainya paling bawah itu 5. Artinya 5 ke bawah. Kalau pasien menjawab 5 ke bawah. 3. Maka nilainya 0. Tapi. Kars membuat suatu perjakan. Bahwa. Diturunkan. Jadi kalau yang jawab. 3. 3. Atau 2 lidah. Baru 0. Ya. 3. Sampai 8. 5. Suatu kemudahan. Sekarang instrumen penilaian hak pasien dan keluarga. Elemen penilaiannya tadi. 1. Hak pasien ke bawah. Ya. Terdapat proses untuk identifikasi dan menghormati nilai-nilai dan percayaan pasien. Ya. Staff mempraktekan proses tersebut dan memberikan pelayanan yang menghormati nilai dan percayaan pasien. Ya. Elemen 1.1. Rumah sakit mempraktekan proses untuk merespon permintaan yang sesuatu rutin atau kompleks. Ya. Berkenaan dengan agama dan kesempatan. Secara rasa saya sudah terima kasih. Sudah diperlukan dengan sangat baik. Rumah sakit merespon permintaan untuk pemintaan dengan agama dan kesempatan. Ya. Tidak saya beranggila. Nah. Ini semua penilainya. Ya. Ya. Apakah. Ini pelancaran dengan pasiennya. Apakah ditanyakan tentang agama atau kepercayaan. Serta diberitahu tentang persediaan pelayanan kohali disini. Pelancaran dengan staffnya. Apa saja yang dibelaskan tentang persediaan masyarakat pada spon permintaan. Ya. Observasinya. Bukti ada tanda-tanda respon masyarakat pada permintaan. Untuk memperbaiki hubungan agama dan kesempatan. Ya. Regulasinya. Di situ tentu ada. Sebelum SPO. Ini yang paling atas. Terus SPO untuk merespon. Ya. Dan di sini lah. Di lapangan. Ya. Tadi. Jadi. Saya sudah berikan. Kalau tadi. Di lapangan malam. Sekarang. Sudah. Saya turun ke rumah sakit. Dan. Saya rasa. Mungkin. Ada rumah sakit yang sudah WSAP di sini. Sudah mengikuti WSAP. Bukso. Belum ya. Nah. Nanti. Mudah-mudahan. Kalau. Bawa dan wibu mengadakan WSAP di rumah sakit. Apa yang sudah saya sampaikan ini. Nanti. Sudah bisa. Bisa dimengerti langsung. Sudah. Pasien 1. 2. Poin 2. Pelayanan. Menghormati. Kebutuhan. Prevasi. Daripada pasien. Elemennya. Staff. Mengidentifikasi. Harapan. Dan kebutuhan. Privacy. Selama. Pelayanan. Pengobatan. Ya. Jadi. Ada. Kebijakannya. Ada. Panduannya. Bagaimana. Tarang. Menghormati. Ya. Keinginan pasien. Untuk. Privacy. Pada. Waktu. Pengobatan. Dan. Transportasi. Instrumen penilaiannya. Bawang. Ternyata. Dengan pasien. Apakah. Kedugas. Menanyakan. Prestasi. Yang diharapkan. Jadi. Setiap pasien. Ibu. Bagaimana. Kalau. Misalkan. Ini. Ruangannya. Ibu. Ibu. Pas tiga. Ruangannya. Untuk. Tiga. Orang. Tapi. Disini. Semuanya. Terbuka. Tidak. Nakorben. Orang. Saya. Minta. Supaya. Dan. Pada waktu. Nanti. dokter-dokter saya, mohon dipercoba apakah petugas setiap melaksanakan kejahatan, melayani kebutuhan pasien, selalu menjaga praktisi pasien jadi, ini ditanyakan kepada pasien sekarang maupun dalam islam bagaimana cara mengidentifikasi kebutuhan praktisi dan harapan pasien jadi, pertanyaan pada islam kalau bertanya kepada islam tidak apakah kalau apakah, tidak banyak mahiat dan tidak tapi, kalau begini bagaimana berarti harus memahami dia memahami dan mengerti kali kalau pasien tidak perlu harus pertanyaan terbuka karena kita mengarapkan adanya keluarga pasien jadi pada pelajar setahun pertanyaannya terbuka bagaimana cara menjaga korekis saat melakukan kejahatan kejahatan biar bisa beragam observasinya tentu melihat terbatang hal pertanyaan baik dokumentasinya adalah kebijakan dulu kebijakan baru kemanjuan kebijakan tidak 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 terbuka oke nah ini nantinya apa itu cara penilaian itu disini saya mengambil langkah untuk melindungi barang milik pasien lalu kelompoknya disini kalau misalkan maka apa yang harus ada kebijakannya ada kebijakannya terus ada perdomanya atau ada panubanya pementaranya dengan siapa yang memasaknya ada dengan satu masaknya dan pementara dengan keluarga dan masyarakat jadi nanti mungkin bapak-bapak dan ibu sekalian sudah mempunyai buku ini sudah ya nah sudah ya seperti itu oke baik jadi standar 1-3 yang tadi ya elemennya bahwa rumah sakit telah menentukan singkatan yang dijawabkan dalam milik pasien ya pasien mulai informasi tentang anggota rumah sakit barang milik pasien dilindungi apabila rumah sakit mengambil alupan dan apabila pasien tidak dapat jadi disini ini nanti ditanyakan kepada pasien seperti tadi diatakan penerangan pada staff bagaimana dan terus staff funginya bagaimana kalau pada pasien apakah jadi apakah pasien dan keluarga mendapat informasi tentang anggota rumah sakit yang menentukan dalam milik tadi ya bagaimana penugas meninformasikan telah anggota rumah sakit menentukan dalam pasien ya observasinya kata-kata yang yang memiliki bagi pasien di panuan kebijakan atau di kepas lain kepas lain yang ada di dalam berkabuti ini tidak berbeda terpatu panuan atau kebijakan dulu panuan dan STO ini rostonya sama disini juga jadi apa yang harus kita kelimin di pasien jadi kalau disini bunyi maksud yang tanggapnya adalah asia dan keluarga menerima hal penjelasan yang memadai tentang penyakit serta pengobatannya jadi disini harus ada suatu kebijakan yang diturunkan disini jadi pertama terus ada dokumennya ada dokumen daripada pelaksanaan terus pawancaranya pada penasar juga pawancaranya pasien ini di buat penyakit jadi serupa tidak sama jadi intinya adalah penyakit jadi sekarang apa yang harus dibuat untuk rumah ini rumah sakit harus membutuhkan evaluasi buat evaluasi sudah punya kebijakan kalau belum buat kebijakan dari tiap-tiap panggap kalau sudah punya kebijakan dan itu agak lain buatlah buat evaluasi kebijakan berubahlah kebijakannya lalu buatlah kebauman buatlah pantulan buatlah SPO dan program untuk seorang sakit terus sosialisasikan atau pelatih pelatihlah staff Anda dengan program yang Anda buat lalu buatlah di dalam rumah pakai suatu simulasi subject jadi tiap-tiap ruangan disimulasi kalau hasilnya kurang bagus maka sosialisasi pelatihan staff harus diulang lanjut simulasi lanjut oke saya yakin kalau ini diperlukan maka bapak-bapak dan ibu sekalian akan bisa melaksanakan aplikasi standar baru tahun 2012 ini dengan tidak tanya sungguh kemikian untuk pasien dan keluarga mungkin ada yang seluruh banyak dua-duanya lalu-lalu 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 ya oke penggunaan obat ini ada 21 standar dan 84 elemen penilaian saya akan langsung gini ke nantinya apa yang arti siapkan di rumah ya 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 manajemen obat ya gambaran umum adalah manajemen obat merupakan komponen yang penting sekali di rumah saya mencapuk sistem dan proses upaya multidisiplin dan terkoordinir untuk menerapkan prinsip perancang proses yang efektif serta implementasi kelas terlihat terhadap satu ada sebelas proses seleksinya pengadaannya penyimpanan obatnya pengesanan berprosesan pencatatan distribusinya persiapan pada waktu persiapan penyaluran pembelian pada pasien pendokumentasian daripada apa-apa dengan pembelian obat dan pemantauan terapi obat pemantauan daripada terapi obat itu tidak hanya hasilnya saja tetapi juga KPD atau interaksi obat yang terjadi ada ada seles lingkarannya adalah hingga ini sama dengan yang tadi kita lihat organisasi dan penyimpanan penggunaan obat di rumah sakit harus sesuai dengan undang-undang dan perlakukan yang terlaku dan diorganisir serta efisien elemen penilaian disini langsung ada perencanaan dan kebijakan dan dokumen lain bagaimana penggunaan obat diorganisir dan perlukan jadi apa yang ada di rumah sakit harus ada percuma pengelolaan kebijakan regulasi next terus yang kedua ada struktur organisasi semua penataan pelayanan dan tugas yang menelolak proses obat diibatkan dan struktur organisasi ketiga kebijakan mengarahkan semua tahapan manajemen obat jadi ada perdoma ada perdoma yang berisi tentang lingkar sebelah sekurang-kurangnya ada satu review manajemen obat yang diberi selama 12 bulan terakhir jadi ada review manajemen obat pelayanan parmasi penggunaan obat sesuai dengan undang-undang jadi disitu tentu ada undang-undang ada pernaikasnya ada tempat malas berikut jadi disini tentu saja ini adalah dokumennya yang harus ada dokumennya harus ada pamanlarannya dengan siapa? pamanlarannya adalah kalau ini pamanlarannya dengan siapa? mikir agak dengan direktornya dengan dibantu oleh ketua parmasinya gitu ya direktornya dan berikutnya oleh kakak yang buat kebijakan direktor jadi direktor harus tahu kebijakan itu dilaksanakan atau tidak ya ya review obat ya apa yang buat review obat ya review obat tahunan memumpulkan semua informasi dalam pengalaman berhubungan dengan segitu ya disini yang harus masuk dalam review adalah masalah yang terkait dengan seleksi pengadaan kebal penyipana pengesanan kesiapan yang berlian dan pemansoan daripada metode ya baik baik maupun ya monitoring sebagai hasil berkumpulan di dalam formulario ya seperti penambahan dan pengurangan monitoring kesalahan kebatan atau KMJ KMJ atau ya pertimbangan untuk praktek berbasis bukti LGM ya IDM yang jadi disini regulasinya untuk berbicara SK Direktur review SPO bagaimana meredio pengantaran yang staff Direktur CS termasuk parmasi disini standar 11 1 seorang ahli parmasi berisien atau teknisi atau profesional lain yang pelatih mensupervisi pelayanan parmasi atau pari penilaiannya disini 1 seorang petugas menggir jil sertifikat pelatih diangkat oleh klip pasti ada SK ada ada sertifikat terus disini petugas tersebut memberikan supervisi jadi ada dokumen dokumen supervisi pemantaran staff seleksi dan mengatakan maksud dan kejual daripada MP2 rumah sakit harus memiliki dan memanakan koma lili otak dan rumah sakit harus memiliki dan berarti apa ini regulasinya apa kebijakan rekor dan untuk SK kurat keputusan rekor kebijakan pengembangan koronan menyusun koronan rekor obat obat harus proses kolaboratif mempertimbangkan kebutuhan dan selamatan pasien serta kondisi ikut tidak terjadi kehabisan obat karena terlambatnya pengiriman status stok stok nasional kurang yang tidak diantisipasi dalam pengendalian karis yang normal harus ada suatu proses untuk mengingatkan para dokter resep para dokter tentang kekurangan obat tersebut dan saran subfit jadi harus ada warner jadi tidak hanya tsunami saja tapi kekurangan obat aktifat stok nasional yang kurang harus sudah diinformasikan seleksi dan obat satu ini standarnya obat dengan cara seleksi yang benar digunakan untuk resepan atau pesanan sudah ada di stok atau sudah tersebut elemennya ada data obat dalam stok rumah sakit atau siap tersedia dari sumber dua apa yang ada dokumen rumah sakit regulasinya harus ada daftar internal harus ada formularia yang diwawancaranya siapa stok 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 di sini suatu proses kolaboratif digunakan untuk mengumpangkan daftar tersebut setelah ditapkan untuk terlaluan harus ada kebijakan dan kedoman jadi kolaboratif ini harus ada kebijakan tersebut kalau kebijakan kedoman harus kolaboratif ada proses ini wawancaranya berada dengan staff dengan dokter ada proses yang disusun untuk menghadapi bilangan obat tidak tersedia atau pemberitahuan kepada pemimpin besar serta saran dokter akibat ini antibiotik A ini tidak ada kira-kira obat antibiotik apa yang harus di sini rumah sakit dapat segera memperoleh obat yang tidak ada dalam stock atau yang normal tersedia atau sewaktu-waktu bila mana parmasi tutup di sini elemennya adalah ada proses untuk persetujuan dan pengajar obat yang ditutupkan tetapi tidak ada di dalam stock atau secara normal tersedia di secara normal tersedia rumah sakit tapi itu tidak ada stock jadi apa ini regulasinya kebijakan sehingga SDU tata-tata punya obat ada proses untuk mendapatkan obat berarti ada SDU terus start memahami proses yang dimaksud jadi di sini pamancara di install untuk apakah dia betul-betul pemahami jadi tidak ada yang menyingkung pasien rumahnya ini adalah direktur kebawah dengan stock karena ini obat maka ini saja dokter parmasis pertama dokter dan perawat standar dari apa ada metode untuk mengetahui daftar obat yang tersedia dan yang digunakan di rumah sakit ada metode untuk mengawasi penggunaan obat di rumah sakit ada metode untuk mengawasi penggunaan obat di rumah sakit kira-kira di rumah sakit bapak dan ibu sekalian metodenya apa yang dipakai mengawasi obat di rumah sakit di rumah sakit di rumah sakit di rumah sakit manual atau elektronik ada yang manual ada yang elektronik ya ya jadi sebetulnya penggunaan obat ini ya ini di ruang direktur harus ada itu pengatakan ya ini dokter A oh kok senangannya ini dok obat ini aja oh dia baru pulang dari benceng obat dilindungi terhadap kehilangan atau pencurian di seluruh rumah sakit harus ada suatu apa obat dilindungi terhadap kehilangan atau pencurian terhadap regulasinya apa apa regulasinya satu kartu stok ya kartu stok satu batunya untuk mengidentifikasi jumlah obat ya terus apa anak kita lewain untuk melindungi kehilangan obat di rumah sakit jadi ada sistem ya sistem ada yang minta obat satu minggu nah itu record ya jadi ada cara-cara lain yang lebih memudahkan untuk kontrol tiga tiga para praktisi pelayanan kesehatan dilibatkan dalam proses pemesanan penyamburan pemberian dan monitoring proses juga dikesempatkan dalam memantau dan menjaga daftar ya jadi ada suatu apa ini ya ini tiga ya jadi ada SPO-nya ya keputusan untuk menambah atau mengurangi obat dari daftar dipandu daftar di daftar di daftar atau daftar obat yang lebih besar dipandu dengan kliteria ya jadi ada kebijakan ada SPO ada kliteria untuk mengganti obat atau menangkobat ya bila ada obat yang baru ditambahkan dalam data ada proses untuk mekanisme untuk memonitor bagaimana obat digunakan dan KTP yang ada SPO cara memonitornya kewantara dengan staff ya observasi di dalam daftar penelahan peranggurannya setau sekali berdasarkan atas informasi tentang safety dan aktivitas dari daftar ya jadi ini ada reviewnya ya tadi sudah dan wawancara dengan stop contoh kliteria pemilihan obat untuk masuk formularyum ya mengutamakan penggunaan obat generik perbandingan obat generik dan original berapa-berapa ini itu berapa hal itu sebetulnya tergantung rumah sakitnya ya kalau rumah sakit swasta biasanya tidak mempertimbangkannya pertama mengutamakan menggunakan obat generik dari swasta banyak disini saya lihat dari daftarnya mempertimbangkan generik pengetah pengen bener nih madu-madu oke terima kasih memiliki rasio manfaat risiko yang paling menguntungkan generik mutunya terjamin stabilitas praktis dalam penyimpanan dan pengangkutan praktis dalam penggunaan dan penyerahan menguntungkan dalam hal kepatuan dan penerimaan dari pasien memiliki rasio manfaat dan biaya dan obat lain yang terbukti paling efektif secara ilmiah dan aman atau yang paling dibutuhkan untuk pelayanan dengan harga yang tercantung karena ada teman-teman besar jadi memang ini dari rumah jadi dari teman-teman sehatan bukan teman-teman hanya potok ya kriteria pengapusan obat obat-obat yang jarang digunakan obat-obat yang tidak digunakan setelah waktu tiga bulan maka akan diingatkan pada dokter-dokter yang mengesan yang terkait menggunakan obat tersebut apabila waktu tiga bulan tetap tidak atau kurang digunakan maka obat tersebut dikeluarkan dari tabang hormonal obat-obat yang dalam proses penarikan oleh pemerintah ada kali ini masih ada sekarang dokternya mengusulkan tempat A tahunnya setelah dibeli dia tidak memisahkan penulisan resep dari para dokter juga harus diapas oke penyimpanan disini obat disimpan dengan baik dan aman disini obat disimpan dalam kondisi yang sesuai bagi stabilitas kodok harus ada kebijakannya disini ada kebijakan dari penyimpanan obat ada SPO penyimpanan obat ada observasi kita harus melihat langsung penyarakat penyimpanan obat penyimpanan 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 nanti intinya kerusurnya jadi sekali lagi kalau ada kebijakan SPO kewajiban Anda adalah melatih dari pada seperti yang saya bagus bahan yang terkontrol dilaporkan secara akurat obat diantar kimia yang digunakan untuk menyiapkan obat diberi lobel secara akurat disini ada kebijakan ada SPO ada observasinya seluruh tempat penyimpanan obat diinspeksi secara berkala tersebut kebijakan masyarakat untuk memastikan obat disimpan secara benar dan seluruh tempat penyimpanan saya pernah monet monitoring dan saya masuk ke nurse station ini rumah sakit juga akan disiapkan apa rumah sakit ini siapkan untuk aplikasi CCI dan ada juga rumah sakit yang sudah lulus CCI pada waktu kita di TOT oleh CCI terus kita observasi di nurse station disitu terdapat suatu high concentrate disimpan di pelayanan terus ada obat-obat emergency yang tidak disimpan seperti yang seharusnya ini yang dikatakan tadi terus labelingnya terus ada obat yang sudah diambil 1 CC misalnya tidak ada 10 CC cara penyimpanannya juga tidak itu itu rumah sakit yang sudah lulus jadi pengalaman ini saya sampaikan dengan anda supaya nanti tidak terjadi seperti ini jadi dia masih kayak matoto katakan yang dituju adalah sertifikatnya bukan pelayanannya yang harus diperkalkan pada waktu saya di bersama-sama dengan tutornya orang CC saya kata ini bagaimana kalau begini kita pertindaknya bagaimana saya ngomongnya kamu belum lulusin kayak gini terus kamu sekarang lihat sendiri kayak gini gimana ini jawabannya adalah ini temuan temuan yang nanti akan dilaporkan pada direktur jadi sebetulnya tidak harus ditemukan karena dia butuhnya harus dijaga kalau begini berarti butuhnya balik lagi seperti sebelum diberikan sertifikat CCI juga di tadi yang dimonet tadi ada obat yang berjajik tapi tulisan ditulis dengan tangan yang tulisannya tidak bisa dibaca jadi tulisannya tidak jelas jadi setelah dia oh ini maksudnya ini ada misalkan ada 12 obat maka ada 3 atau 4 yang tulisannya tidak jelas itu tidak boleh jadi tulisannya harus diketik bagus jelas dan disimpannya secara terbisa bagus oke MPO 31 kebijakan rumah sakit mendukung penyimpanan yang tepat dari obat tepat dan produk nutrisi yang tersedia elemennya kebijakan rumah sakit nah ini sudah kebijakan jadi pasti dokumennya kebijakan ya cara penyimpanan kalau penyimpan berarti ada SPO nya tata-tata penyimpan ya kebijakan penyimpanan obat kebijakan cara obat disimpal disimpan ya jadi jelas ya nah sekarang harus bawakan cara di install dan observasi apakah betul seperti itu apa ya ada dokumennya tapi tidak dilaksanakan nilainya 0 ya jadi anda sudah melaksanakan tanpa dasar dokumen nilainya bagaimana sekarang ada dokumen tidak dilaksanakan nilainya 0 kalau ada pelaksanaan tapi tidak ada dokumen ya berapa nilainya 0 juga ya jadi harus lengkap obat-obat emergensi tersedia dimonitor dan aman bila disimpan di luar farmasi karena di nurse station harus di tempat yang jelas ya jadi obat emergensi ya obat emergensi tersedia dalam unit dimana akan diperlukan dapat terakses segera dalam masyakit untuk memilih keputusan ya jadi ini nanti diobservasi jadi ada pemicatannya ada SPO talam penyimpanannya observasinya harus kalian ya melantara dengan selamat ya jadi pemicat dan rumah sakit mengarahkan bagaimana obat emergensi disimpan jadi sudah telah diperlukan dari SPO ya obat emergensi dimonitor dan diganti setelah buah-buah dulu ya jadi ada PO ada pelantaran ya dengan demikian nanti sebetulnya dengan sampai disini kira-kira anda merasa sulit ya enggak 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 jadi yang paling sulit apa itu membuat stop anda itu tidak memahami itu yang paling sulit tapi kalau gini-gininya saya yakin seluruh rumah sakit ini bisa saya yakin audiens ini dan sekarang akan meranggap bohong itu gampang saja ya jadi yang sekali lagi yang paling sulit adalah prosesnya proses dan outcome-nya yang paling sulit yang paling sulit disini tadi Pak Totos sudah mengatakan bahwa over emergency ada kebijakannya perbekalan farmasi emergency disimpan dalam apa ini asal memaling emergency yang berfungsi fungsinya tidak boleh digemok fungsinya ada plastik perbekalan farmasi emergency harus diganti segera setelah dipakai troli emergency emergency hanya boleh diisi dengan perbekalan farmasi emergency tidak boleh dengan khusus ini dimilai rumah sakit menyestif penarikan atau di kolok pemesanan pencatatan persepan pemesanan dan pencatatan diarahkan oleh kebijakan dan prosedur jadi disini sudah jelas kebijakan dan prosedur dan programnya jadi sekali lagi dengan melihat begini maka ada nanti akan pulang dan semuanya akan siap dan akan yakin bahwa rumah sakitnya bisa melaksanakan kebijakan dan prosedur rumah sakit mengarahkan perresatan jadi ada kebijakan SPO tanah merosat dan bawah antara dan staff staff siapa ini? kira-kira kalau pesan siapa? dokter dokter kebijakan prosedur punya pindakan yang terkait dengan penulisan pesan yang tidak bisa terbaca tidak terbaca dan ada suatu keputusan dari suatu cara dari ICI misalkan 4 besar bagian anak ada resep tidak bisa terbaca disuruh baca 3 dokter tidak bisa baca terus nanti di kebidangan ada juga di bedah ada juga maka survei yang bisa memutuskan bahwa survei tidak perlu dilanjutkan karena tidak ada jaminan keselamatan masyarakat jadi mohon dari sekarang para teman-teman yang dokter harus menulis dengan baik belajar menulis pelan-pelan kalau pelan-pelan masih bagus oleh karena disamping untuk menolong diri kita sendiri juga untuk keselamatan pasif oke ini obat yang dipakai di wajah rumah isi kebijakan persepat itu hanya yang berhak menelis dan memesan resep saja yang di rumah sakit kadang-kadang ada rumah masih pendidikan jadi dokter-dokter muda jadi yang resep semuanya harus ada terdaftar di parmasi siapa yang boleh resep tersedia daftar ya stabilis yang boleh bersep harus lengkap ya ini contohnya ada sebelum menulis resep harus melakukan penjelasan ya harus melakukan penyelarasan obat ya penyelarasan obat adalah membandingkan antara daftar obat yang sedang menggunakan pasien yang sekarang dan obat yang akan diresetkan ya tidak terjadi duplikasi penulis resep harus memperhatikan kemungkinan penulis yang adalah satu kontra indikasinya terus interaksi obatnya terus reaksi alergi yang mungkin juga ya sehingga menggunakan istilah-istilah yang sudah ditetapkan masyarakat dan tidak boleh menggunakan istilah yang tidak ditetapkan masyarakat misalkan IP kadang-kadang intravenous misalkan ya itu bisa apa kalau IP terus-terus janya IU ya dari apa kesalahan apa kira oke oke ya ini rumah sakit dijabarkan selama-lamat elemen dari suatu pemesanan atau penulisan resep suatu jenis pemesanan yang dapat digunakan ya jadi elemennya pesanan obat atau penulisan resep yang bisa diperima dijabarkan sekurang-kurangnya satu elemen A sampai I A sampai I ada di di situ ya ada di situ ya ada di kuku ya pesanan obat atau penulisan resep one up sesuai dengan kebijakan rumah sakit nah ini kebijakan ya resep A sampai I ya harus ada identitas daripada pasien yang akurat identitas tadi sudah dikatakan foto nama ya kalau di jawa nama satu jen-jen atau nama ibunya atau nama lalunya ya kalau di Sumatera Tala harus dua ya pasal ribu volta simbolo misalnya ya kalau di Bali nah ya tak murah banyak sekali ya murah siapa elemen-elemen dari pemesanan ya penulisan besar bila mana nama kinerik atau nama datang adalah acceptable atau yang diperlukan ya B bila mana indikasi untuk penggunaan diperlukan pada suatu pro renata atau bila belum ya asyadat tulisannya prosedur khusus untuk pemesanan obat ya khususnya untuk yang rasa dan menurut dari tindakan yang harus diambil bila pemesanan tidak lengkap tidak terbaca atau tidak jelas harus ada apa ini ya telpon dokternya ya harus ada dobi jaga ini jenis pemasaran tambahan pemasaran tambahan yang diizinkan seperti pada waktu pesanan lima jensi ya itu siapa yang boleh dipergulih pemesanan terpang lain pesanan obat secara verbal atau melalui telepon harus dilakukan drive back read back dan rekonformasi seperti yang sudah diperangkan jenis pesanan yang diperlukan kalau anak-anak harus ada berat badan teribat anak harus tulis ini diambil dari arah saya disini harus sudah ditulis ditanyakan alergi apa disini harus sudah terbuka dia alergi apa terus disini rakam terus disini kepadanya namanya rekam pasien nomor amitifnya tanggal lahir atau ukur pasien ukur berhidrat 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 nama dokternya nama dokter biarkan stempel ya stempel jangan ditulis kalau ditulis tangkut usahnya bagus tidak terbaca ya stempel ini tadi yang saya katakan tadi makanya saya tidak mengatakan iu bisa jadi internasional juli bisa entrap juli jadi harus tulis internasional juli terus singkatan-singkatan harus sudah ditetapkan oleh rumah sakit mana yang boleh mana yang tidak boleh ya atau yang boleh mp2 rumah sakit mengidentifikasi tugas yang kompeten yang diizinkan untuk menuliskan besar dan menuliskan saya rasa jadi disini ada satu pembedakan siapa yang boleh menulis besar di rumah sakit disini ada rumah sakit pembedikan ada PBPS disitu ya atau ada mahasiswa keperan tabel pemberian obat disini tabel identifikasi pasien harus ada ya mustinya yang bagus ada nomornya nama obat yang diberikan kursisnya terutnya bagaimana ya nama dokter tanda panggungnya ya diperiksa oleh siapa diberikan oleh siapa waktu pemberiannya kemudian ya mustinya di tiap pasien di dalam perkamin harus ada kunci ya persiapan persiapan dan penyaluran obat dipersiapkan dan dikeluarkan dan dikongsi amat dan bersih ya jadi disini elemennya obat dipersiapkan dan disaruhkan dalam area yang bersih dan amat dengan peralatan dan spray yang memakai harus ada performanya ya disini harus ada SPO-nya ya terus disini harus ada observasinya ya staff yang menyiapkan produk steril dilatih nah disini ada disini nanti ada silatih berarti ada sepulikasinya ya ada tentang teknik aseptik aseptik ya mewantara dikisah disini ada program ya program penyelurgan ini ya penyiapan dan penyaluran ini salah satu contoh nanti ya contoh telusurnya ya penyiapan dan kita pemancarannya staff ya terbuka ya bagaimana cara punya panjang penyaluran tadi ya bagaimana cara punya panjang steril dalam jadi dia memahami dan mengerti betul ya kalau dia enggak memahami dan mengerti dia enggak bisa observasinya kita lihat persiapan ya 5 4 2 1 disini ada kelemannya ya ya kemudian regulasinya ada SPO ya penyelurgan otak dan penyelurgan oke ya 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 elemen penelian daripada 5 1 ya resep dan pesanan tepat di telah ketepatan ya jadi resep harus ada suatu panitia yang menelah ketepatan ya kliteria informasi spesifik pasien apa yang dibutuhkan untuk proses penelahan penyakit ya jadi disini harus ada kebijakan daripada rumah sakit untuk penelahan daripada ya setiap pesanan 4 ketepatan ya sesuai kliteria ya siapa panitia penelahan ini di rumah sakit siapa kira-kira kalau rumah sakit kecil rumah sakit besar kalau rumah sakit besar ada apoteker yang juga apoteker yang lebih yang apa apoteker yang pendidikan tambahan khusus ya dan kalau rumah sakit kecil kan tidak ada ya jadi tentu dikeluai oleh apoteker ya ada proses untuk menghubungi petugas yang menuliskan saya nah dokter bukti menulis saya tidak bisa dibaca dokter bukti diterpon maka dokter bukti diharapkan tidak maaf tetapi menjelaskan ya pasien ini dok ini maksud dan itu buatnya apa tapi kalau dokter bukti sudah sudah 2 kg dari rumah sakit bagaimana dok jadi harus jelaskan untuk pasien siapa dan siapa dan siapa ya silahkan kalau misalkan ada suatu rumah sakit dok bagaimana kalau misalkan saya nulis resep itu nulis untuk pasien jaminan padahal tiap hari itu ada numpuk setia jadi saya tidak ingat lagi itu gimana caranya itu kira-kira bagaimana caranya kalau misalkan dokternya kan itu harus jaminan ya sudah diperangkan tapi kalau misalkan ini kan ke ini ke farmasi kalau nanti farmasi menyalahkan pada pasiennya tapi sebetulan pada waktu itu ada satu resep yang tidak jelas tidak jelas kalau bagaimana nunggui dokternya dokternya sudah lupa 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 itu saya pasien siapa itu gimana kira-kira di rekamediknya ya jadi ini pasien yang jalan dokternya sudah pulang harus ketemu dengan dokternya harus ketemu oleh karena itu sarang 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 untuk keselamatan pasien harus ketemu dengan dokternya ini tulisannya apa karena disodorkan pada dokter lain tidak bisa baca tidak bisa baca tidak bisa baca nah sebab itulah dari sekarang mohon supaya hal-hal ini tidak terjadi tulislah resep yang bisa dibaca orang lain oleh karena resep Anda adalah informasi untuk orang lain ya oke baik serupa tidak sama kita akan pembelian obat tanda 6 rumah sakit mengidentifikasi petugas yang kompeten yang diizinkan memberi obat kalau di rumah sakit sekarang kan obat itu surah sampai ke keperawatan diberikan oleh perawatan sama saja kan begitu itu harusnya harus ada suatu SK Direktur ya yang menugaskan perawat-perawat tertentu yang memiliki kualifikasi untuk memberikan obat tidak boleh sembarangan daripada nurse ya jadi harus ada kebijakan daripada Direktur yang menentukan setiap yang boleh memberikan obat ya disini kita akan melihat apakah petugas memberi obat ada dalam daftar yang memiliki penanganan memberi obat atau tidak jadi kalau kita misalkan masuk ke suatu war terus dibagi obatnya lalu kita lihat disitu ada pertentuan tidak perawat yang bagi obat ini punya kemenangan tidak jadi itu harus ditentukan oleh SK Direktur ya oke sekarang ini verifikasi ya verifikasi memberikan obat apakah obat sesuai dengan pesat atau pesat ya jadi disini pengacara dengan staffnya adalah disini ada ada verifikasi ada verifikasi berdasarkan resep atau pesanan ya jadi disini wawancaranya apakah cara verifikasi pemberian obat bagaimana cara verifikasi pemberian obatnya apakah obatnya yang dipesan benar atau tidak yalah ya disini harus ada perdoaan verifikasi ya kegunaan ini ini jelas-jelas ya anda sudah dituntut perkejakan dan bersudur jadi disini kita akan bersudur semuanya perkejakan dan bersudur terus disini perkejakan dan bersudur ya regulasi oke pemantauan ya jadi efek obat terhadap pasien harus dimonitor jadi efek obat terhadap pasien dimonitor jadi ada kebijakan ada SPO terhadap memonitor ya yang selanjutnya ini semuanya adalah kebijakan dan SPO disini efek KTP dilaporkan dalam kerangka waktu yang dilakukan dari kebijakan ya disini kebijakan ya jadi semuanya kebijakan dan berikutnya kesalahan ya kesalahan yang terakhir dengan link jenokan ya harus dilaporkan melalui selaku proses rangka waktu yang dilakukan jadi tidak boleh harus ada kebijakan kripto kalau ada kesalahan yang tidak dapat harus dilaporkan dalam waktu ketukung ya disini juga sudah ada penuntut ya ada kebijakan ketiga ada menciptakan melalui kesalahan obat kancit menciptakan dan melalui proses bersama jadi ini ada kebijakan ya oke saya rasa demikian selamat dan ibu sekalian kalau tadi bagaimana apa itu untuk foto dan terima kasih atas perhatiannya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih